Pemirsa mencegah beredarnya makanan mengandung campuran jat pengawet berbahaya. Petugas medis Puskesmas Kecamatan Gambir menggelar inspeksi mendadak terhadap lapak penjual takjil musiman di kawasan Pejambon, Jakarta Pusat. Seluruh jenis jajanan berbuka puasa yang dijajakan para pedagang diambil sampolnya untuk langsung diuji lab kandungannya. Dipimpin langsung Camat Gambir, Fauzi, inspeksi mendadak makanan sehat dilakukan petugas Puskesmas di lapak jajanan berbuka puasa di kawasan Pejambon, Jakarta Pusat. Satu persatu jenis makanan yang dijajakan para pedagang musiman ini diperiksa petugas, baik dari segi warna maupun aroma. Untuk memastikan kandungan makanan tersebut, petugas kemudian mengambil sampel 15 jenis makanan dan minuman untuk langsung diuji lab. Petugas juga sempat menggelar dialog singkat hingga memberikan himbauan tentang bahayanya bagi kesehatan jika mengkonsumsi makanan yang mengandung zat pengawet dan pewarna pakaian. Dari hasil uji lab, seluruh produk makanan yang dijajakan para pedagang dipastikan aman dari zat pengawet berbahaya, seperti formalin maupun borak serta pewarna kimia. Yang pada bulan ramadhan ini, sepanjang jalan ini ada para penjual takjil untuk berbuka puasa. Hari ini saya bersama tim puskesmas kecamatan Gambir, bersama Pak Lurah, ya ada Pak RW dan Jepjaran, memeriksa makanan takjil ini apakah mengandung formalin, borak ataupun rodamin. Tadi setelah kita berjalan, pemeriksaan, kemudian langsung di lab, dan hasilnya saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para pedagang semua di sini. Demi memberikan jaminan makanan yang aman dan sehat bagi masyarakat, rencananya sidak serupa akan terus digelar selama bulan suci ramadhan hingga mendekati lebaran nanti. Dari Jakarta, Isar Riansah, Nusantara TV melaporkan.